Halo PPSnet disini dan ini adalah tutorial untuk membuat story WhatsApp agar terlihat lebih menarik di story yang pertama tadi saya sudah bagikan di story WhatsApp saya jadi tadi kita membuat yang seperti ini atau seperti ini dan kali ini kita akan menumpuk beberapa font dari story ini menjadi satu tempat atau satu story caranya mudah atau bisa dilihat dulu contohnya seperti ini jadi ini beberapa font kemudian saya gabung jadi satu di story caranya mudah seperti tadi kita langsung saja ke Google Chrome caranya mudah kita langsung ke Google Chrome dan kita pilih-pilih dulu kita tulis dulu fontnya tulisannya maksud saya kita tulis di misalnya saya akan buat teks seperti ini Oke kemudian kita cari font yang sesuai selera kita jadi disini memang pilihannya terbatas tapi mudah-mudahan cukup untuk membuat apa yang kita inginkan di saya akan pilih untuk judul biasanya saya kita pilih pilih yang ini ya di caranya gampang kita kopas atau copy paste kemudian kita ke status kita kemudian kita paste dan hasilnya seperti itu kemudian kita balik lagi ke halaman kos password dan setelah itu kita ketik saja lanjutannya jadi saya akan mengetik seperti ini misalnya oke jadi seperti itu kemudian eh nanti setelah selesai pengetikan caranya sama di kita cari dulu font font yang sesuai selera kita jadi jika sudah kita cari font yang sesuai selera kita dan disitu juga sudah dikasih sampel sesuai apa yang yang kita tuliskan jadi sangat memudahkan untuk kita mencarinya kalau sudah ketemu kita copy dulu seperti biasa atau salin kemudian kita pergi ke status kita kopas udah jadi kayak seperti itu sudah terbentuk dua font dan caranya sama kita ulangi terus sampai nanti selesai di font selanjutnya atau selesai di story yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi hasilnya seperti ini dan kita bisa mengubah-ubah warna backgroundnya sesuai yang kita inginkan jadi seperti itu dan terima kasih sudah menyimak dari awal jadi juga sekaligus saya upload supaya nanti juga terlihat nah ini hasilnya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe selamat menikmati